Perlu sentuhan Beliau sudah sangat suci Kita parkir di sini Terus kita jalan Ada Balai Banjar Sebelah ke belak kiri turun Kita ke sana sampai Enggak jauh Semoga cuaca satu hari ini Selalu cerah seperti ini ya Jadi enggak Enggak hujan Enggak, ini kabelnya itu rumit Hubunganku sama dia Kepalanya itu enggak ada Oh ininya Rekordernya Bilih sudah siap loh Pak Bilih Siap Siap Enggak, ini aja Biar seger Selak bala Biar seger Dengan jair Aku enggak apa-apa enggak sih Ya Siap masuk Enggak ready Bukan, bukan yang itu Takutnya enggak boleh ke anak otot Enggak Halo Jadi ini adalah hari kedua Indigo trip bersama dengan What Travel di sini Ada Mas Arief di sini Bosnya What Travel Kemarin di hari pertama Kita udah pergi ke Taman Festival Versi siang dan juga malam Jadi kalian jangan lupa Untuk nonton video sebelum episode ini Jadi seru banget ya semalam ya Sampai jam berapa ya semalam ya 11.11 malam 11.11 malam 11.11 malam 11.11 malam Jadi make sure kalian nonton episode-nya Dan hari ini kita bakal pergi Ini day 2 Kita akan pergi ke beberapa tempat di antaranya Ini masih rencana ya Mungkin berubah Tapi yang jelas kita mau ke desa Trunyan Ya, desa Trunyan ya Desa Trunyan Terus Rencananya juga mau ke Pura Karangasem Eh kok Karangasem ya? Gunung Kawi ya Gunung Kawi sama ke Kok gue bilang ya? Gue Jepang Ya foto model kita ya Silahkan Gak apa-apa lah era 90-an gayanya Tiba-tiba mendadak jadi pengarah gaya Namaste Namaste Ini disini disamping gue ini ada kayak desa adat gitu Jadi banyak rumah-rumah adat Bali Ini keren banget terus ya Tuh Apa? Lagi dapet boleh masuk ya Ini kan perumahan Gak tau deh Ya keren banget Wow Halo Keren banget ya Wow Itu disitu ada gang kecil gitu Di dalam situ Iya Oh gitu Bagus banget Bagaimana kesan-kesannya hari ini Bagus banget Apa yang diharapkan gitu Seharian ini Apa nanti Akan melihat sesuatu Atau merasakan Aura-aura Aura-aura Menyusuk dalam kalbu Atau gimana gitu Semalam Oh ini Semalam mau dibukakan mata batinnya ya Di mediumisasi Oh Menjadi mediumisasi Oh bukan Bukan dibukakan Tapi Tidak Gak bisa Gak bisa Gimana menurut pendapat Ratu Ilmu Hitam? Apanya? Menurut Anda Kenapa bisa seperti itu Karena Sebenarnya Untuk menjadi medium Ya itu apalah Itu wadah ya kan Itu tidak gampang Jadi Gak bisa instan gitu ya Instan Tidak bisa sembarangan juga Jadi artis bisa instan gak? Bisa Gampang Kalau jadi artis Cari aja masalah Sama artis lain gitu Pasti Tapi mbaknya nanti Kalau udah masuk Youtube saya Nanti ini loh Saya punya hatersnya Pasti Oh gitu Saya pasti orang banyak yang gak suka sama saya Mungkin nanti diundang ke TV gitu Oh tidak mau Kalau ke TV gak mau Cuman kalau collab-collab Ya contohnya collab sama What Travel gitu Mungkin akan dibayar pakai absen Oh oke Bisa Sarang tawan What Travel Tetap jualan Kita jualan nih Jualan kita Ada apa? Ladybug Ladybug Tapi udah hilang Aku kupu-kupu Gimana omak? Udah ada terawangan? Iya ini desanya tadi sonor Iya tadi sonor Dan tata kota-tata letaknya ini Itu hampir sama seperti kerajaan Kediri Kediri? Ini masih yang lama Masih lama Cuman ini bedanya di atas ya Kalau zaman dahulu Pakai darun-darm dia itu Pakaian itu bapak? Ceramen apa? Cerami Cerami Pakai itu Ini sekali Ini masih seng-seng ya? Ini persis kayak di penglipuran Sama si itu Penglipuran Mirip sih Mirip banget Cuman yang ini kayaknya kurang terlalu keangkat ya Kan memang mereka harus gini Turun ke bawah Yang bawahnya kan kubur Yang atas kan pure Tengahnya kehidupannya Kehidupannya Itu desa yang dikirimkan Terbersif kan sih Iya betul Itu yang masuk Heritage of Uniscogo Kesitu juga Sisi Penglipuran itu Tapi itu udah turisti Udah turisti banget Cuman Kalau yang itu juga Yang gue juga pernah pergi Apa itu? Yang satu lagi Yang pegering singan Peggering singan Itu juga Kalau gitu Bentuknya gak terlalu begini ya Tapi Dia rata Dia lapangan Ini temboknya keren banget Lumut-lumut gini Oh my god Tembok loh Tembok doang loh Padahal Gampang ya bikin Oh my god Keren banget Ini keren banget nih Lumut-lumut Ada lumut Lumut lucu aja Temboknya bagus Temboknya bagus Ini lumutnya keren Lihat lumut aja Ini kemana nih Oh situ kayaknya Apakah kita akan melewati Jalan yang Arah kanan itu Apakah Tuh kan Tuh Keren banget Udah Kamar mandi orang Sudah Setra Setra itu pemakaman Pesaharian ya pak Di Jawa ya Iya pesaharian Pesaharian Setra Setra Ini tulisannya Ini mas Mirip Aksara Jawa Tapi Jawa Kawi ya pak ya Lalu dulu ya Setra Lihat Ari Ari Ya Sudah ada Desa Adet Bayu Gede Ada ini Ini H Nah Ruh Bener ya Kebaca Loh nang Hayu Bau nangka Itu Itu nangka Kalau Melayu Nangke Jadi Bentar Ada selingan Biar saya Fokus Ya Jadi desa ini itu Keberadaannya Jauh lebih tua Dari Waktu Kerajaan Majapahit Sudah ada Jadi Sejak zaman Kediri Singosari Sudah ada Dari Jawa Kesini Dan memang Apa ya Dalam kepercayaan Disini Bahwasannya Ari-ari yang digantung Itu penghormatan Kepada Kakang Kawah Adi Ari-ari Mas Jadi Sewaktu orang Manusia terlahir Itu kan disertakan Kakak itu Kawah itu Ketuban Kandungan Adi Ari-ari Adi Gete Kemudian Rahim dan Macam-macam Dan Pohon ini itu Sebenarnya Yang dimaksud Tadi adalah Untuk Menjaga Jadi menjaga Saudara Dari Jabang Bayi Jadi Adiknya Adik Ari-ari Ini yang kemudian Kalau Dikenal kita Dengan Korin Jin pendamping Jadi Setiap manusia Kalau di Jawa Itu kan Biasanya Ditaruh Dikendi Kemudian Ditaruh Di depan rumah Dikuburkan Terus Dikasih Lampu Selama 40 hari Lebih Juga sama Yang beda Disini Bahwasannya Kalau Digantung Itu Ada Ada Pemuka Adet yang Waktu itu Menyampaikan Bahwasannya Tanah disini Jangan sampai Kena energi negatif Atau Ini ditanam Di tanah Itu tidak boleh Tamalilah Boleh dibilang Demikian Lantas Dipercayakan Pada pohon Pohon disini Dimaksudkan Orang tua Kedua Jadi Diasuh Disini Jadi pohon disini Yang saya tangkap Adalah Mengasuh 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 Si Adi hari-hari Itu Jadi Sosoknya Memang perempuan Yang Ibu-ibu Yang seperti Mengindungi Banyak anak Jadi Mengasuh Setiap pohon Satu pohon Memang Maaf ya Samar-samar Kita mencium Bau Nangka Dan ada juga Pohon-pohon disana Yang memang Menyerap Baunya Sehingga Bau dari Pembusukan Itu sendiri Tidak akan tercium Tajam Dan tidak ada Lalat kan disini Gak ada lalat Pak Kalau kita Dan Kalau kita Merujuk dari Toponim Bayung Gede Itu sebenarnya Berawal dari Bayung Itu adalah Bayu Bayu Atau Angin Kekuatan Gede itu Besar Jadi sebuah Kekuatan besar Yang mana Kalau di flashback Dulu Waktu merambah Di daerah ini Itu masih hutan Belantara Dan dibuka Untuk merambah 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 Desa Dan waktu itu Hanya sekitar Berapa kakak itu Sampai ada 35 kakak Ada 50 kakak Dan semakin berkembang Sehingga gambaran Yang kita lihat Selama perjalanan itu Tingkat ke originalnya itu Masih 90% Seperti zaman dahulu Daerah ini Hampir sama Jadi 100-200 tahun yang lalu Yang saya lihat pun sama Kondisinya masih Udaranya seperti ini juga Dinginnya Ya disini Udaranya dingin ya Iya Oke balik lagi ke ini Ini kita bisa lihat Disini Sebagian udah Pada jatuh-jatuh ya Mas Dalam keadaan terbuka Sehingga pada akhirnya Ari-ari itu Jatuh ke tanah Kemudian menjadi satu Dengan Pohonnya Dengan tanah Dengan tanah Dengan sini Yang mana itu juga Ikut mengalir kembali Untuk pohonnya Menyatu Dan ini juga Dulunya begini mas Kenapa pohonnya Yang diambil sebagai konsep Orang tua Atau kakek nenek Karena zaman dahulunya Beliau-beliau yang tinggal disini Yakin Neluhurnya itu Berasal dari Batang kayu Sepasang batang kayu gitu Mas Ada ini Oh iya iya pak Makasih pak Saksima Saksima ya Saksima ya Saksima ya Saksima ya Ya boleh Kita sambil aku cerita Jalan Aduh apa ini Jakarta Jakarta Tersukma Tersukma Ya oke Pak aku mundur Iya Kayak di Jepang ya mas Banyak ya Jadi ingetin Sebenarnya zaman dahulu beliau sesepuh dan masyarakat disini yakin bahwa leluhur mereka itu berasal secara kiasan itu berasal dari pangkal pohon tertentu itu pohon yang tadi kita masuk di depan bungkah ya dari pohon itu dan dua pohon ini laki-laki dan perempuan jadi ada jenrenya dan dihidupkan dalam tanda kutip itu dibawakan dari Tirta Kamandanu Tirta Kamandanu itu lokasinya di Kediri tempatnya dari Eyang Sri Aji Jayabaya Tirta Kamandanu jadi memang arti dari Tirta Kamandanu itu sebenarnya hari kehidupan sehingga saat dihidupkan itu menjadi cikal bakal antara bapak dan ibu pohon tersebut dan setelah itu kan menurut pemuka-pemuka agama waktu itu hari-hari itu kan adik ya adik dari kita sebenarnya kita semua karena ada kakang kawa ada hari-hari sedulur papat lima pancer jadi kita itu ada empat saudara itu mewakili warna merah warna hitam warna putih dan warna kuning dan pancernya kita pusat situ kan ada kibret-kibretnya sehingga tadi diawakan saya memang untuk adat-adat disini harus ada penghormatan di empat utara selatan barat dan timur dan itu juga penghormatan kepada saudara kita empat jadi saat kita terlahir ini kan dibarengi dengan empat proses mas jadi ada air ketuban dan ada placenta ada darah dan juga rahim dan itu terlahir semua yang menyertakan kita ada ari-ari satunya itu mas kalau ari-ari ini apakah mereka ikut tumbuh? iya tumbuh gitu seperti dan bahkan ari-ari itu seperti halnya posisinya sama kak kita jadi kalau kita kenal itu kan korim ini yang kemudian salah kabra kalau orang meninggal kemudian melihat sosok yang meninggal mirip itu katanya arwah atau ru itu salah karena sejatinya saat orang meninggal itu akan naik dan walau walam kita nggak tahu posisinya akan ada di mana ketinggal itu adalah korin, saudara ari-ari kita yang bahkan itu baju dan semua artitud tingkah laku terus gestur pakaian agemen semua ditiru plosis bahkan untuk orang-orang ya maaf kondisi terakhirnya mengenaskan meninggal pun sama jadi ari-ari itu ya selalu meneritakan kita dan ada mitos-mitos yang mengatakan kalau mau melihat saudara kita itu satu ada yang rambutnya dipotong ada yang harus bercermin tengah malam terus ada yang melihatnya dari belakang gini saya pernah tanda kutip membuktikan mas mbak jadi waktu itu pas malam lalu itu kaudar ya di malam ke-21 saya coba bercermin coba bercermin jam 1 malam tapi sebelumnya sudah tidur jadi saat saya bercermin tuh nanti kita coba ngisir rambut terus gitu terus kita berhenti kalau bayangan masih ngisir itulah adik ari-ari kita terus waktu saya tinggal ya ketinggal dia yaitu saya kamu itu saya saya ya kamu dan beda karakter karena ini merah jadi menunjukkan nafsu yang ditampilkan karena ada puasa mutih itu tujuannya untuk memelihara saudara kita yang putih yang korin putih sehingga kalau korin kuning itu kan nafsu dunia korin merah itu kan ada yang nafsu amarah gitu mas jadi ada empat-empat ini oke nah pertanyaanku ya misalnya bayi dilahirkan kemudian meninggal gitu terus terus ada ari-arinya terus itu nanti gimana kalau apakah kalau bayinya meninggal ari-arinya akan terus hidup juga atau gimana tuh gimana tuh enggak arirnya tetap mengikuti mas fleksibel dia sesuai dengan umur si tapi yang arwah si bayinya yang aslinya naik jadi tetap ada tetap ada berarti kalau seandainya ibunya misalnya ibunya merasa bahwa ada arwah bayinya berarti itu sebenarnya ari-arinya ya sehingga kemudian dibelikan susu ditaruh di rumah kalau yang disebut dengan eh bayi bajang ya bayi bajang itu apa? beda itu mas bayi bajang atau bayi ambar bayi keluruk atau di Thailand kumantong ya itu adalah memang ee kematian dari janin atau bayi yang sengaja digugurkan mas dengan artian aborsi disini memang untuk tujuan medis ibunya ini tapi yang menjadi bajang atau menjadi bayi ambar biasanya yang sengaja di planet atau sengaja digugurkan sehingga energinya kadang negatif udah pasti negatif atau masih mungkin bisa positif? ee kalau memang sengaja digugurkan negatif apalagi dari maaf ya hubungan gelap atau apa-apa gitu kasus-kasusnya biasanya ini jadi bayi bajang tapi kalau bayi yang sudah terlahir kemudian meninggal entah sakit ya kasarannya mohon maaf ada kekerasan dan wafat meninggal itu beda mas bayi bajang itu berasal dari bayi yang belum sempat lahir jadi janin bahkan yang masih bentuk gumbalan jarapun dia bisa menjadi bajang sebenarnya dan ini berbeda dia bisa tumbuh secara korinya si bayi bajangnya ya tapi dalam bentuk bayi tapi face-nya ngikuti usia jadi ada yang tua oke mereka gak distorsi ya secara wujud enggak enggak jadi kayak manusia normal kayak manusia normal tapi ada beberapa yang sudah sangat negatif ya dia sudah digugurin gitu dia sudah menguarin taring oh mukanya tua ini biasanya dipakai untuk perewangan beberapa paranormal contohnya perewangan itu kayak ini ya mas kalau paranormal kan punya perewangan perewangan apa sih perewangan tuh kayak asisten asisten gaib oke 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 perewangan gitu nah di Indonesia juga ada istilah bayi bajang kalau di Thailand tuh kumantong itu jadi tuyul bukan dari bayi bajang mbak tapi tuyul itu berasal memang dari spesies khusus memang spesies khusus ya menyinggung sedikit dengan tuyul ya itu ada kita beli itu berdasarkan mahar mahar jadi ada yang harga murah sampai tuyul turbu jadi ada yang paling murah itu namanya 100 ribu gitu kumantong itu bukan kumantong itu dari bayi bayi beneran bayi manusia tapi kan tujanya untuk penjagaan bisa untuk pegangan bisa kalau tuyul pasti buat kekayaan buat kekayaan jadi tuyul itu ceritanya gini mas sedikit ini kita ada yang bentuk biasa harganya murah perharinya nanti juga income nya sama isi kita yang bayar 100 ribu income nya sama oh gitu ini hujan lupa bawa itu lagi di belas gue ini gimana apa-apa kayak kita bisa berlindung disini deh tempat ini payungnya mas alatnya mas apa ini ini kok ini tangan air kok iya nanti kita nyari tempat kita lanjutkan yang tuyul lah hujan gas ini ada berapa payung dua iya jauh-jauh kayak musuhan iya kankul dong bukan ada lagunya soundtracknya kemesraan ini gak di bawa payung hitam oh iya berapa nih bun bun dan ban ban dan banti bantet dong jangan dong bantet dong oke tuyulnya saya lanjutin ya gak kesini mbak mas kita merapat kesini ya gak keselupang sebenarnya ini mas di salah satu gunung di jawa itu ada namanya kayak panti aswanya tuyul oh iya dan sekarang itu bisa dijokiin mas kita piara tuyul begitu iya mereka gak apa-apa tuh maksudnya mereka kok mau gitu iya jadi tuyul itu bisa dirawat bisa di ini bisa di adopsi jadi yang di online tuyul online jual beli itu bener 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 ada bener ada dan si ibu pantinya itu kan kadang milih-miliin jadi kayak miara gitu mereka mereka punya kayak agen gitu loh mas agen penyalur tuyul itu yang mahluk astralnya kemudian nanti ada ada ini di tengah-tengahnya itu ada kayak joki atau agen penjual biasanya paranormal kayak outsourcing om iya modelnya gitu ada yang kontrak ada yang tetap mas beneran itu dan dan ceritanya begini misal saya itu mau piara tuyul kalau saya posisi bujang gak bisa syaratnya harus udah menikah iya iya modelnya seperti itu jadi misal kita kita ini misal kesepakatan mau cari tuyul gitu yang kita suami istri nanti sepakatan gitu kenapa gak bisa bujang nanti karena yang nyusui harus istrinya ada ada ini lumayan lah ada semar ada semar tinggal ini di dipump dikit keluar sih ada susunya kayaknya jadi gini mas nanti ceritanya itu kan harganya ada yang seratus ada yang satu juta sepuluh juta bahkan ada yang seratus juta nah yang ngebedain satu dengan lain kealian skillnya iya kealiannya jadi bentuk dari si tuyulnya itu berbeda-beda jadi ada yang paling rendah itu yang jelek mas jadi ini nya vertikal terus giginya tuh oh gitu caca terus matanya gede ini itu tuh ilustrasinya ada di buku kisah tanah jawa iya ilustrasinya bagi yang belum punya silahkan didapatkan berarti ada yang paling sempurnanya kayak gimana yang seratus juta itu cakep mas jadi kayak anak-anak Hindu gitu oh anak Hindu serius tapi botak 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 enggak ada rambutnya juga yang botak itu yang murah bener-bener cebol cebol distorsi gitu atau kayak anak kecil yang cebol itu yang harga murah kok gitu nah yang cakep itu anak anak bener anak kayak di iklan-iklan susu hormonan gitu tapi pasti anak kecil ya bentuknya anak kecil dan nanti setelah kesepakatan tuh ibunya nanti yang nyusuin saya nanti yang ngajak yang ngendong gini ngendong ngasuh yang tak ajak misal ke pasar nanti tak lepas gitu nanti dia ngambilin uang tapi beneran setradisional itu walaupun dia udah tingkatan tinggi modern iya dan ngambilnya enggak kayak di kantong ini enggak mas ngambilnya itu cuma satu lembar tapi peng kali kali satu lembar satu lembar gini tapi dia mengkalikan gitu ya iya berapa target sehari gitu dan nanti biasanya dia setelah setelah purna tugas gitu ya itu pulang selesai maksudnya hari itu nanti biasanya minta ke ibunya belikan mainan disusuin dapet reward kan terus di apa kacang minta di tulang di apa disuapin pakai bubur kacang hijau contohnya gitu nah bagaimana bagaimana usaha para di pengusaha bank itu kenapa mereka enggak direct aja langsung ke bank gitu ketinggalan beda mas jadi kalau di bank atau mesin ATM itu ada seperti pengikat karena tuyul itu memang tidak tidak akan bisa menjangkau ketika si uangnya itu ada pengikatnya walaupun itu karet gelang gitu iya jadi uang-uang yang terikat harus dikaretin harus dikaretin terus ada cermin disitu itu kemudian biasanya kalau sekarang yang nilainya miliaran ya yang kayak pengusaha-pengusaha itu pakai paku emas iya jadi yang di dompet atau yang disimpan di laci diamplop atau apa itu bisa diambil gitu yang tajem iya yang tajem-tajem memang iya dan biasanya kalau disitu dikasih mainan kesukaannya dia dia nanti biasanya ini mas bisa bisa gak fokus untuk ngambil uang nah kasusnya tuyul yang harga murah itu masih bisa gagal fokus nah ini kan ada grade-nya mas jadi si paranormal itu yang dulu jadi agen untuk rekrutmen tuyul itu setelah dia dapat dapat misal dapat 10 ekor gitu ya dari 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 panti aswanya tadi nanti biasanya dites sama 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 apa ini praktisinya dites ke pasar gitu nah nanti yang gagal mengambil uang atau apa kan kesortir nih nanti jadi tuyul reject gak laku di reject gitu jadi ya jadi mereka udah di uji dulu gitu sebelum nanti dilepas ke pasaran ya tuyul universe nih terus biasanya mereka yang kalau di pasar itu tuyul ada yang dia mainan terus ada yang masuk ke toilet toilet perempuan khususnya gitu terus mainan kaca gendernya apa itu lagi sebenarnya ada ada paling banyak jantan mas oh saya menyebutnya ekor dan jantan karena spesies maaf ya spesies jing ya terus ada yang perempuan juga ada tapi mereka gak berkempang tiap ya enggak jadi memang dari spesies khusus sih menurut saya oh gitu jadi diciptakan khusus jadi sebenarnya mereka itu nyaman-nyaman di tempatnya sana cuma disini di training untuk ngambil uang gitu loh mas dan di pantiasunya ini sebenarnya mereka cuma butuhnya itu untuk di asuh mas jadi mupu kalau dalam bahasa jawa untuk di asuh untuk kasih sayang sebenarnya iya karena mereka tercipta tanpa orang tua ya bukan tercipta karena kasih sayang iya tiba-tiba ada gitu ya tuyul terus ini kan yang bawah itu kayak bawa tenggok gitu loh mbak empat jadi ngambilin tuyulina dimasukin gini iya dimasukin nah kalau si orang tuanya keranjang kalau si orang tuanya ini kemudian menyanyiakan tuyulina akan lapor sama ibu hasunya agennya jadi kayak AS apa ART oh gitu itu ada laporan jadi agen resmi itu mas dan nanti akan agak teguran ke orang tuanya gitu nah ini ada satu lagi mas biasanya tuyul kan kita ketahui ada yang ketangkep ya dibakar ya biasanya nanti dia connect sama orang tuanya misal tuyul saya itu ketangkep gitu nanti bilang oh aku anaknya itu anaknya Om Hao gitu saya panas badan saya saya akan nyamperin pasti itu baru ketahuan yang piara keliatan cuy full shot terus nah tapi kalau tuyul yang tuyul turbo itu memang bisa nyamar-nyamar mas jadi dia spesifik ya nyamar jadi dan bisa bisa jadi macam-macam dan dia juga bisa ngilangnya cepet jadi lebih gesit makanya turun penangkalnya apa tuh jadinya ya ya apa ya mbak biasanya kalau rumah yang itu ada penjagaannya biasanya kayak dipasang sesuatu di atas oh ya kayak di bank gitu ya iya jadi bank itu kenapa kok gak ngambil di bank ya sebenernya ada penjagaan khusus namanya BK Batara Karang jadi kayak jenglot tapi jenglot super juga jenglot iya biar ngejagain dari tuyul iya termasuk pengambilan dari uang gaib juga dari uang gaib juga bisa ngambil makanya ada kasus bank kebobolan tapi saldonya masih tetep ada gitu mas itu Batara Karang itu mungkin suatu nanti akan kita bahas kalau kita bersinggungan dengan pantai karena jenglot itu masih ada grade A nya gitu loh mas oh gitu iya itu namanya Betoro Karang jadi jeng oke jenglot itu kan berbi berbi aku pikir jenglot jenglot itu ini emang buatan orang aja gitu ada yang KW ada yang asli ya jadi itu ada ilmu mas Betoro Karang itu ada ilmu ilmu untuk hidup abadi ya sedikit cerita nanti suatu kita kita bahas jadi orang yang gagal dan waktu itu secara ruh dia keluar tapi badan ini tetep tumbuh jadi 50-50 gitu mas kalau orang bisa ini nanti kan usianya bisa panjang oke mas ini balik lagi nih ke kuburan hari-hari kita kesana duduk 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 ini berarti ya barengan aja kalau dilihat iya pak dari mata spiritual ini berarti banyak banget dong anak-anak disini mas banyak banyak mas banyak dan ada pengasuhnya dan anak-anaknya itu ceria yang saya tangkap ceria dan ada harapan juga dari hari-hari ini kan ada yang reinkarnasi mas jadi ada yang bisa cepat terlahir kembali oke hari-hari ini bisa reinkarnasi bisa jadi reinkarnasi tidak tumbuh menjadi orang tapi menyertai orang yang terlahir kembali menyertai orang terlahir kembali karena kan saudara itu kan ada empat tetap jadi hari-hari juga gitu tetap enggak beda bisa beda tapi dari jadi hari-hari dari satu leluhur iya karena kan ini hanya hanya lingkup saya lihat terlahirnya itu hanya lingkup-lingkup warga yang disini aja mas jadi enggak akan pindah sana enggak akan pindah sana gitu ya oh jadi garis keturunannya ya hanya pemutar disini ya di sini mas selamat tetang gitu ini yang sudah pada jatuh minjek ya minjek kayu ini aja kalian boleh tapi yang terang mana mas sini 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 ini aja ya oh ini ada yang sudah jatuh terbuka itu sudah sudah 40 hari lebih kan sudah proses itu kan nah ini nih guys teman-teman ya mungkin kita lihat dari dekat seperti ini kayak buah ya mbak ya gantung ya ini saya lanjutkan ya jadi sebenarnya penggantungan ini juga aku takut mundurin ya udah ya udah gini ya jadi ini juga penghormatan kepada para leluhur juga mas salah satu contohnya mbak dan dimaksudkan demikian juga agar terhindar dari marabahaya si anak itu si bayi dan ini juga di di filosofi ini juga agar menolak marabahaya juga terhindar dari penyakit baik medis dan non medis lalu kedua gangguan-gangguan astral itu untuk si keluarga yang bersama iya dan untuk si anak juga terus penggantungannya ini gak asal-asalan loh jadi ada waktu-waktunya jadi boleh di pagi dan sore hari dan gak boleh waktu sunrise oh kenapa mas jadi memang dimaknai nya kan waktu pergantian atau seperti maghrib lah kalau kita kalau di jawa seperti transisi jadi lebih baiknya pagi atau sore hari dan harus didampingi pemuka agama iya jelas jadi ada pendoa-pendoanya dan dibawa ke sini seperti pengumuran ya iya persis ini seperti pengumuran cuman posisinya digantung hari-hari gitu dan memang yang saya tangkap ini cahaya-cahaya warna putih sama kuning gitu gak indominan oh warnanya iya yang keluar memancar gitu positif berarti ya sangat positif karena bayi juga membawa energi positif ke kita iya jadi kelahiran natalitas itu kan positif gitu dan ini dikasih nama untuk beberapa agar gak kecampur nanti ada beberapa yang seperti saya lihat tadi ada ini mas ada orek-orekannya iya dari kesimpulan tempat ini sebenarnya sangat positif dan berdasarkan ini ya perhitungan saran dari para leluhur dan ini memang pohon disini dianggap sebagai nenek moyang jadi dimanusiakan dan anda kutip untuk menjaga merawat untuk mengasuh adik ari-ari jadi adiknya ari-ari gitu itu sih mas simpulannya jadi mungkin bisa juga kayak gini gak sih om maksudnya dikembalikan dikembalikan lagi ya dari mana manusia berasal kembali demikian ya dan makna yang ada disini bahwasanya agar si anak ini bisa mengikat nafsu dan amarah pertama yang kedua terindar dari gangguan baik nyata ataupun gaib dan juga terindar dari penyakit medis dan non-medis oke kita lanjut ya karena ini bedan makin darah kayak di Aoki ya mas ya Aoki Gahara ya ini Aoki ya mas ya di Gahara sepertinya pakai parasol nah ini kita kehujanan inilah perjuangannya ya cuacanya lah behind the scene kalau tiba-tiba hujan gimana om gak apa-apa ini lah perjuangan udah cuacanya memang emang cuacanya kan tadi gue bilang jangan ngomong cerah dia mau ke Bedoko situ kan tadi ngomongnya cerah nih ya cerah panas ini itu behind the scene ya behind the scene ini perjuangannya M kalian deris deris banget cuy tuyul bisa ke jalan gak? ya bisa ya bisa mas cuma kan tuyul di ini mas sama orang tuanya demi demikon 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 doktor forensik ini gak di fotoin lihatigos fotoin Terima kasih.